Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Untuk membuka usaha lagi Juga perlu kamu ketahui Saya sudah memutuskan Untuk menceraikan Anita Baik Saya akan segera ke sana Sampai nanti Bye Anitta Akhirnya si brengsek Handinata itu Dapat juga bagian dari SD Ayo sekarang kita bicara sama dia Kita minta bagian untuk kita berdua Ayo Anitta Tunggu Tante Speknya jangan sekarang Lebih baik Kita tunggu sampai dia meninggalkan rumah ini Baru kita panggil dia Dan kita minta maaf Bagus juga ide kamu Anitta Ayo Nanti ya Eh udah pada pulang Anak-anak Mama Ini siapa? Mah ini Inde Yang waktu Ais ceritain sama Mam Dia gak ada dijemput Makanya diajak ke sini Nanti dia gak dicariin papanya Papanya gak ada dijemput Enggak sayang sama dia Mam Dia suka dimarahin sama papanya Malahan Mau dimasukin pantai asuhan Masa sih? Betul Oke Sekarang Inde boleh tutup di sini Tapi gak boleh lama-lama Nanti dia dicariin papanya Nanti kamu dimarahin lagi sayang Yuk kita masuk ke dalam Mah Tapi lututnya Inga Saya cekin Ya Allah Ya udah Mama mau abatin Sekarang kita semua masuk ke dalam Ya Yuk Hati-hati Sakit sayang Sakit sayang Dikit Alah ngaku aja deh Dan gensi Dan gensi Itukan perih Kalau dinalatin Paling kamu nangis Ngapain nangis? Pernihan juga dikit Kalau dimarahin papa Baru saya nangis Papa emang galak Namanya papanya Indra galak? Iya Mam Indra sering cerita sama Ais Ya Tante boleh gak Indra manggil tante mama Boleh Mulai sekarang Indra panggil tante mama ya Makasih ma Oke Sekarang pada Aus gak? Iya Pada Mau minum susu gak? Mau Pada mau cendilan gak? Mau Sekarang mau mampil ya Kalian tunggu disini Manis-manis Mau mampil dulu sebentar ya Iya Ya Kenapa ada buru sih ma? Kenapa emangnya ada apa? Mah Itu perempuan sialan Semakin hari semakin ngelunjak Meselin banget Emang dia pikir ini rumah bapak moyangnya apa? Si Indra lagi Bikin ulah apa lagi dia? Mama liatnya sendiri Aduh Kalau liat susu Liat makannya Masih pada susu ya Tuh Tuh Ada jatahnya masing-masing Siapa yang mau warna Puning Aku Nah Siapa yang mau warna merah Saya Ya Nanti Danda yang warnanya Orange Mau cemilan gak? Mau Oh Udah Danda mau juga ya Danda ya Aduh Yang bumbu Bibi masih mau Abisin nanti Abisin nanti Ya udah cepetan makannya Dian Enak Kenapa? Mama sayang kan sama Indra Sayang dong Kan Indra udah mama anggap anak mama sendiri Eh Apa kurang banyak anak kamu dari mantan suami kamu? Atau jangan-jangan kamu ada main juga ya sama bapak anak ini Dan sekarang Kamu suruh dia datang kemari dan banggi kamu mama Iya Kamu anggap apa anak saya? Kamu pikir hari gak bisa kasih kamu anak? Ma Mama boleh bicara apa aja Kalau itu membuat mama puas Tapi tolong ma Tolong jangan depan anak-anak ini Eh berani ngelawan kamu ya Kasih dia pelajaran ma Ibu sama anak-anak ini kurang aja Masuk Liat Awas Mas Handi Mas Handi Ada apa? Maafkan saya Mas Selama ini saya hilaf Saya selalu marah-marah Karena saya kesal Dan juga saya bingung Karena kita tidak punya uang Mas kan tahu Kebutuhan wanita itu banyak sekali Tapi sudahlah Mas Yang penting saya mohon Mas Handi jangan pergi Ya Maafkan Tante juga Hadinata Bukan maksud Tante selama ini untuk mengecilkan kamu Tapi Tante hanya tidak suka melihat kamu berdiam diri di rumah terus Tapi kalau kamu tetap bersih keras untuk berdiam diri di rumah terus Ya itu terserah kamu Tante tidak bisa memaksa Tapi mulai sekarang Tante tidak akan pernah ikut campur urusan kalian berdua Tante minta maaf ya Selama ini Tante dan Anita Telah membuat kesalahan besar Maafkan saya Mas Baiklah Kalian saya maafkan Tante Tante Aduh Apakah kamu enggak? Sudah itu Enggak boleh bilang Tidak Ini tapinya sama atas you ya Yuk pulang naik taksi aja ya Ini ongkos daik taksi dari mama Kata mama, yuk ambil kembaliannya Kalian jagain mama ya Biar orang tadi gak jahitin mama Yuk juga hati-hati ya Ya udah Ini sekarang cari uang sobat supaya juga taksi buat Indra Ya Yuk Yuk Indra Indra Dari mana kamu? Saya dari rumah teman, Pah Hah, bohong kamu Kecil-kecil udah suka kelayapan Gimana kok udah besar nanti? Mau jadi gelandangan kamu? Saya gak kelayapan, Pah Diam kamu Erwin Kamu ini kenapa sih? Seharusnya kamu bersyukur Indra pulang Sayang Kamu kemana aja sih? Omah cari-cariin kamu kan gak ketemu, Omah Lain kali kamu gak boleh kayak gitu ya Nanti kalau ada apa-apa di jalanan gimana? Loh, kakinya kenapa tuh? Jatoh, Omah Kamu udah makan? Belum, Omah Rita Ya, Bu Tolong kamu siapkan ya makannya buat Indra Baik, Bu Kita ganti pakaian ya Abis itu makan bareng sama Omah Ya Yuk Udah siapkan, Omah Sakit Sampai, Omah ya Dana Nah sekarang Kamu jangan bilang abe itu pacar kamu lagi ya Emangnya kenapa sih, Pah? Kan Papa yang bilang pacaran itu artinya sahabat Sahabat itu adalah temen deket yang suka nolong Emangnya Femas ngobrol temen-temen sama Abel Femas Pacar itu sebenernya bukan temen Bukan sahabat juga Hmm Waktu itu Papa salah ngomong Jadi pacaran itu apa? Femas, kalau makannya sambil ngobrol Kapat selesai makannya Ayo makan lagi Iya, Mah Gini loh sayang Kalau ada laki-laki Terus ada perempuan Terus mereka saling sayang itu artinya mereka pacaran Tapi Abel sing banget kamu sama Femas Dia juga sing banget sama Abel Tapi tadi kok kata mama Abel ngobrol pacaran sama Femas Soalnya Soalnya sayangnya kamu dan sayangnya Femas itu beda sayang sama apa yang mama maksud Beda apanya ma Beda apanya ma Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton!